Intro Siswa kelas 6 sekolah dasar di kota Bandung yang hilang hingga saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Keluarga berharap Putri Bungsunya yang masih berusia 12 tahun tersebut segera ditemukan dan kembali ke rumahnya. Kirana Julnian Putri Adriani, siswa kelas 6 sekolah dasar negeri 133 Jalan Anyar, Kota Bandung yang hilang dan tak kunjung pulang ke rumah hingga Senin siang masih belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga terus berupaya mencari putrinya tersebut ke sejumlah tempat di kota Bandung, termasuk ke sekolah tempat Kirana belajar. Namun sudah tiga minggu ini sejak Kirana dinyatakan hilang, baik petugas kepolisian maupun pihak keluarga belum menemukan Kirana. Ibu Kirana berharap petugas kepolisian dapat segera menemukan keberadaan Putri Bungsunya tersebut, karena ibunya khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Kirana. Sampai saat ini Kirana kan belum pulang ya, tapi setiap ada informasi yang ngasih tahu, karena ada dia terus ibu cari untuk datangin ke tempatnya, tapi belum ada hasil, belum ada hasil sampai sekarang. Jadi kemarin-kemarin juga sempat mendatangin beberapa tempat? Iya, udah mendatangin beberapa tempat, setiap ada yang informasi. Umiyak Kirana di mana didatangin, Kirana di mana didatangin terus. Terus selalu kasih informasi, terus ke pihak kepolisian juga. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada. Harapan ibu dari pihak kepolisian, ya secepat mungkin, segera mungkin, mendapatkan keberadaannya Kirana, bawa pulangnya Kirana. Sementara itu kakaknya juga berharap Kirana segera kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Kirana cepat pulang, kasihan ke mama. Kirana juga akan mulai masa depan, masih panjang juga sama mama. Sayang ke Kirana, kalau gagakannya apa-apa, kalau pulang juga. Terus, kasihan, Kirana ke mama, sudah tiga minggu, pulang aja, jangan menurut ke orang lain. Seperti diketahui, Kirana hilang dan tak kunjung pulang ke rumah sejak 28 November lalu. Saat itu Kirana pamit berangkat sekolah dari rumahnya di Gang Masjid Kiara Condong, Bandung. Kirana diduga dibawa pria yang dikenal di media sosialnya. Kasus tersebut kini masih ditangani petugas Satres Krim Polrestabes, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.